Dua petani di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur diringkus aparat kepolisian setempat karena tertangkap tangan melakukan pembalakan liar di lereng gunung Argo Puro pada 22 November 2017. Dari penangkapan ini, polisi menyita 30 batang kayu gelondongan dan gergaji tangan. Munasid warga desa Kamal Kuning, Kecamatan Kerencengan dan Ahmad Naveuddin, warga desa Prasi, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ditangkap kepolisian setempat karena diduga melakukan pembalakan liar. Kedua pelaku ditangkap saat polisi bersama resort pengelolaan hutan, tengah berpatroli hutan di desa Keben dan memergoki pelaku Munasid, tengah melakukan penebangan hutan bersama tiga rekannya bernama Nafi, Aziz, dan Yunus. Saat dimintai surat izin penebangan, para pelaku justru melarikan diri. Dua pelaku berhasil ditangkap sedangkan dua pelaku lainnya kabur. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti 30 pohon kayu sengon dan dua gergaji tangan. Selain merusak hutan, aksi pembalakan liar ini membuat pihak berhutani mengalami kerugian Rp20 juta. Yang jelas dengan adanya pencurian-pencurian seperti ini akan mempengaruhi daripada lingkungan terutama peresapan air. Apalagi musim penghujan ini, minimal kita sudah bisa berprediksi kalau memang hutan itu akan gundul, akan terjadi pencara banjir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan kesertahanan Mapolsek setempat. Keduanya dijerat Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.